kita lihat sini ya, ini tampilan di belakang tutup panel cek kita lihat ya, ini tampilannya oke, assalamualaikum semuanya saya kembali di channel ini dengan teknisi gandang crosshouse di kesempatan kali ini, saya akan mereview bahan apa saja yang digunakan di panel blower tanpa menggunakan tentron, unos, ataupun vento disini climate controller tidak ada, dia cuma memakai thermostat ada 2 biji thermostat, disini untuk 3 fungsi blower, ini fan 1, fan 2, dan fan 3, disini untuk hiternya, disini calling pad, ini buzzer siri ini, untuk trip blower trip blower, oke lalu disini ada, untuk indikator voltasi 3 pas, ini lampu voltasi lampu voltasi 3 pas ini timer untuk intermittent, intermittent nya ini di fan 2 di tengah untuk intermittent nya, ini dia kita menggunakan relay timer ini ya ini untuk timer cooling pad termostat ini untuk mengukur suhu di blower 1 dan blower 2, disini dia nanti disetting oke lalu yang ini, ini untuk calling pad heater termostat ini untuk calling pad heater oke untuk bagian depan panel, sudah semua di belaskan kita review sekarang kita melihat di dalam panel bagian panel komponen apa saja yang digunakan oke kita mulai dari atas disini ada MC bisa tupas yang ini MC bisa tupas ya ini kita pakai yang 16 ampere ini fungsinya untuk selektor suite manual untuk timer juga ya ini MCB 3 pas nya untuk induk untuk mengontrol semua MCB disini ini induk nya ya ini MCB untuk blower 1 MCB blower 2 MCB blower 2 MCB blower 3 ini ada boost bar sisir untuk jamperannya jamperan api ini ada MCB 1 pas lagi untuk thermostat dan relay untuk apinya diambil dari sini oke disini ada kontaktor kontaktor ini dan upload ini untuk blower 1 ini blower 2 ini blower 3 ini blower 3 lalu ini untuk heater kontaktor dan ini untuk release 1 ini ini ada relay untuk calling pad oke ya disini ada terminal ini terminal 0 ini terminal 0 terminal badannya netral ini air terminal untuk api jamperan karena kita sedikit menggunakan MCB ya disini ya judulnya sih udah low budget ini cocok kadang-kadang yang upgrade populasi ya sekitar 10 ribu ke bawah lah populasi ayamnya ya nah gunakan panel segini untuk 3 blower saja lalu disini ada terminal block untuk input 3 pasnya disini input 3 pas dari PLN masuk kemari dia oke ini ada terminal block juga untuk blower sensor heater calling cat ini juga ada ya disini kita lihat sini ya ini tampilan di belakang tutup panel cek kita lihat ya ini tampilannya ada sih karena kita gunakan ini ukuran box panel yang 40 x 50 dengan tebalnya tinggi ini nya 20 cm untuk pemasangan bagaimana pemasangan pengkabelannya ya nanti saya akan membuat juga videonya di video selanjutnya ya karena disini saya hanya mereview bahan apa saja yang digunakan di panel blower thermostat ini yang tidak menggunakan limit control cuman bisa auto dan manual oke ya mungkin cukup sekian untuk bahagianya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih